Biasiswa nanti akan coba kami prioritaskan untuk anak-anak pekerja, serikat pekerja ya. Ini ingin menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan keluarga besar serikat pekerja, masalah upah yang layak, masalah keselamatan kerja terutama untuk kaum perempuan, masalah anak-anak pekerja, kalau bisa nanti S1 semua, ini yang anak-anak disini, nanti yang namanya KIP, Biasiswa, nanti akan coba kami prioritaskan untuk anak-anak pekerja, serikat pekerja ya. Yang jelas Bapak Ibu, di tengah pembangunan yang masih industrialisasi, kita ingin juga para-para pekerja buruh ini ikut maju juga. Jadi sekali lagi masalah upah, masalah pesangon, masalah keselamatan kerja, masalah pendidikan anak, nanti akan kami berikan atensi khusus. Itu nge, Bapak Ibu nge, program-program seperti KIS, BPJS, PKH, dan lain-lain nanti akan kami lanjutkan. Dan akan kami review ulang, biar database-nya lebih terupdate dan lebih tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi yang merasa tersisihkan, tidak pernah dapat bantuan, ataupun ada yang pilih kasih. Itu nge, Bapak Ibu nge. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.